Inilah arti ibadah, yaitu Tauhid Maksudnya, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Kalau seseorang menyembah Allah Tapi dia juga masih menyembah selain Allah Maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah Kalaupun dia lakukan, tapi dia masih menyembah selain Allah Kalaupun dia beribadah kepada Allah Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa Rajin zakat, haji, dan lain-lain Maka semua amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat Di antaranya, di surat Al-An'am ayat 88 Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun Seandainya mereka berbuat syirik Terhapuslah amalan yang telah mereka kerjakan Jadi, ibadah itu artinya Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Kalau orang menyembah Allah Tapi masih menyembah selain Allah Berarti dia belum beribadah Kalaupun dia memaksakan diri untuk beribadah Maka amal ibadahnya terhapus Dan ini juga Salah satu sebab utamanya Mengapa da'wah para nabi dan rasul Begitu pula da'wah ahlus sunnah wal jamaah Fokus utamanya kepada tawhid Karena kalau kita mengajak orang sholat Mengajak orang puasa Zakat haji Mengajak orang berjihad Berjuang untuk Islam Tapi dia masih berbuat syirik Maka gak ada gunanya Gak ada gunanya Semua amal ibadahnya Semua amal ibadahnya terhapus Dan kalau kita mengajak Dia berjuang untuk Islam Maka Allah tidak akan memberikan pertolongan Terima kasih